Perduk yang ditangani oleh Kenabian Setelah itu Karena Kaisar-kaisar Dia kan kaisar Habis itu Bukan menjadi halifah lagi Walaupun namanya halifah Tapi kaisar Dari Muawiyah ke bawah itu Dari Bani Umayyah Kemudian diganti dengan Bani Abas Abasyah Jamannya Abas Ya Itu keturunan dari Bani Abas Kan ganti Itu sebetulnya untuk saya tidak ada bedanya Dengan Raja dan Kaisar Karena kekuasaan diturunkan kepada Anak Bisa diikutin ya Sehingga nilai-nilai Kebebasan berpikir Untuk mengungkap rahasia Saya sekolahnya Dihentikan Ceklek Yang boleh ngomong Dilarikan Adalah kepada Satu peribatatan Hukum-hukum itu saja Dikontrol benar Sampai sekarang Termasuk di Saudi Arabia Nah itu di Gak akan berkembang Saya harapkan Ini kayak masalah umurku Gak nutut ya Untuk saya membuat Sebuah perguruan tinggi lagi Gitu Saya dulu membayangkan Saya membuat sebuah perguruan tinggi Saya godok disitu Dengan Diasiswa Saya berikan Saya kader disitu Buka Quran Saya pernah membuat kurikulum Untuk Yayan Iya kan Saya masukkan pak imam Kurikulum Disana Dianukan untuk S3 malahan Dan ngundur daripada Quran Ya Tentang oceanografi Tentang Gunung Ya Tentang tanaman Tentang astronomi Gitu Saya buatkan Harapan saya Keluar dari situ Terjadi Perkembangan Itu yang ditakuti Bangsa lain Takut Umat Islam Bangkit Dari tidur Tidurnya Atau dari kuburnya Saya akan Anda percaya Coba Kalau Jumatan itu Begitu Anda Masuk Jumatan Bawa anak muda Atau orang Tok-tok ambil Quran Pocok Iya kan Tidak pernah Pada saat Jumatan itu Kemestir Dan ketemu Disini Yuk dimana Sekarang Disana Bisa membantu saya Pernah begitu Padahal itu adalah Pertemu Pertemuan Atau saya mempunyai Yuk sudah punya kerjaan Belum Belum Coba Ketempat saya Harinya ketempat Menjadi tempat Alat silatur Silaturahim Ya karena Dilarikan Betul Apabila Kautip sudah Naik ke atas Mimbar Maka Perhatikan Danya Diam Itu fikir Iya Itu tidak Itu tidak salah Maksudnya itu Kenapa Diam itu Untuk Memperhatikan Harusnya Begitu selesai Jumatkan Turun Kautip Mari diskusi Apa yang kamu Kan begitu Kemudian Dioperasikan Ambil Satu dua ayat Di dalam Hutbah itu tadi Diskusi Disitu Dioperasikan Banyak kan Masukan-masukan Yang kerjaan Umat islam Berat sekarang Beratnya itu Khususnya untuk saya Satu Adalah Membangunkan Umat islam Yang tertidur Lelap Yang kedua Mengisi Dua kali kerjaan Saya Lah yang ketiganya Mungkin Dicaci Saya Sudah sungguh Saya kemarin Kaget Dicaci Saya Ada mahasiswa Saya S3 Saya dapat Surat Dari ketua Pasanya Mencaci Maka saya Di dalam Suratnya itu Padahal saya Promotornya Itu kan Aneh Iya Cari-cari Alasan Satu Pak Ika Sulit Dihubungi Coba Bayangkan Loh Yang sulit Dia Yang tidak Pernah Datang Atau Saya Terakhir Dia datang Ke rumah Pun saya Bukakan Rumah Saya sampai Gede-gede Masya Terus baru Ingat Kenabian Oh memang Begini Saya Ya sudah Ini bagian Yang jadi Masalah Dikiranya Dengan begitu Dia jadi Benar Itu jadi Masalah Sendiri Saya Saya Minta Bapak Ika Diganti Saya Dengan Promotor Lain Segampang Itu Otaknya Sudah Dia dalam Gelap Gulitannya Hidup Ini Jadi Masalah Ini Orang Ini Sakit Mana Budian Ocok Ono Ya Ikutin Saja Mesti Dadi Belajar Sabar Sabar Ini Dia sendiri Tidak Pernah Risetnya Dimana Tahu-tahu Jadi Pak Ini Sudah Jadi Jurnal Sebentar Kamu Tuh Riset Dimana Hasilnya Apa Aku Tahu-tahu Jadi Jurnal Saya Sudah Bisa Melihat Ini Ada Satu Ketidak Beresan Karena Pak Ika Ini Seorang Peneliti Gak 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 Paham Ya Dia itu Di kampus Ini Mau Jadi Doktor Gimana Saya Datangi Itu Ketua Pastanya Terus Gimana Pak Ika Saya Suruh Ke rumah Ketempat Pak Ika Klarifikasi Saya Bilang Eh Anda Harus Tahu Orang Yang Kayak Begini Ini Dia Sudah Mempunyai Agenda Jadi Sudah Di dalam Dadanya Sudah Penuh Dengan Agenda Negatif Datang Ke Saya Saya Beri Petunjuk 20 Menit Gak Akan Masuk Paham Ya Hanya Dua Dalam Hidup Dibina Atau Dibinasakan Terus Gimana Isur Keluar Kamu Disitu Sebagai Ketua Program Jangan Merusak Sistem Karena Beberapa Pribadi Yang Salah Saya SK Rektor Eh Ngasuk Dipecat Oleh Mahasiswa Gak Gak Dibayar Kan Boleh Dibayar Saya Membimbing Itu Kurang Gak Kurang Apa Apa Saya Sungguhan Ini Pak Ini Kamu Coba Di Kamar Saya Ada Meja Silahkan Duduk Disini Supaya Bisa Berinteraksi Dengan Saya Setiap Hari Sampai Dimana Riset Kamu Apa Kesulitan Kamu Lah Kan Enak Mbak Dian Kan Tak Gitu Kan Ya Tapi Gak Gelem Kan Di Kamarku Ya Ada Kayak Begitu Jadi Saya Tidak Aneh Kalau Kemudian Rasulullah Itu Pada Saat Perang Bandar Berangkat Berangkat dengan 750 Orang Paham Ya Di Tengah Jalan Balik 450 Jadi Dia Berangkat Hanya Tinggal 300 Itu Di bawah Tangan Kenabian Panas Soalnya Pasukannya Kuat Balik Saya Baru Bisa Menghayatin Kenabian Setelah Itu Itu Tadi Saya Tidak Ada Papanya Iya Ini Itu Bagian Daripada Risiko Dia Mendegakkan Kebenar Kebenar Makanya Saya Mencoba Tidak Peduli Saya Saya Sampaikan Salah Umat Islam Di dalam Mendakwakan Agam Afgan Dinullah Ini Keliru Dipocokkan Nah Mudah Mudahan Bapak Bapak Ibu Ibu Tercatat Ya Karena Kita Berjamaah Di sini Menjadi Reformer Reformer Itu Pembaru Dari Kejemudan Orang Ya Belajar Sabar Dicatat Saya Juga Bersyukur Kepada Allah Bahwa Saya Dikasih Kejelian Dan Keberanian Bagaimana Gampang Ya Untuk Mengungkapkan Kebenaran Ini Di dalam Mayoritas Umat Islam Yang Sudah Tertidur Terpuruk Dengan Pemahaman Keislaman Yang Keliru Ya Ini Nah Mudah-mudahan Bapak-bapak Ibu Tercatat Daripada Bagian Tadi Itu Karena Harus Ada Selalu Pembaruan Pembaruan Dalam Setiap Era Waktu Itu Tadi Dalam Rangka Supaya Islam Ini Tidak Terkubur Mati Sekarang Untuk Orang Berdekat Tangan Dengan Umat Islam Tidak Enak Soalnya Diajak Wiritan Diajak Sholat Ya Makanya Bagaimana Sekarang Kita Itu Ngajak Umat Lain Teman-teman Hidup Bebas Di atas Muka Bumi Ini Bebas Di atas Koridor Ilahi Itu Caranya Banyak Larangannya Atau Banyak Kebolehannya Kenapa Tidak Itu Yang Dicari Sudah Saya Praktikan Ya Pada Saat Saya Jalan-Jalan Ke Eropa Jalan-Jalan Itu Dibanding Ya Dengan Beberapa Mantan Rektor Berapa Tahun Yang Lalu Karena Mereka Itu Memahamin Islam Itu Dari Sisi Piki Ya Untuk Makan Saja Tanya Ini Halal Atau Haram Bingung Makan Saja Belum Loh Ini Kan Restorannya Restoran Cina Pak Ika Kan Oco Mangan Aku Sing Mangan Ini Korban Korban Piki Saya Di Filipina Pada Saat Saya Sebuah Studi Ada Teman Dari Malaysia Bawa Rantang Bu Hanya Berapa Hari Rantang Itu Bisa Dimakan Ya Loh Kamu Bawa Rantang Ngapain Ya Pak Karena Disini Subhat Makan Loh Kan Repot Ini Kok Bang Piki Seperti Itulah Wajah Umat Islam Saat Ini Padahal Bumi Seisinya Diberikan Pada Kita Karena Karena Quran Yang Halal Itu Jelas Yang Haram Itu Jelas Jangan Kamu Selalu Ragu Korban Pikir Lagi Wanita Wanita Tidak Boleh Kelihatan Aurat Termasuk Bentuk Tubuhnya Bentuk Tubuhnya Akhirnya Digabek Kelambik Yang Bisa Menutupi Mali Kayak Karum Brongsong Ujung 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 Maaf Bukan Apa Apa Loh Dimana Beli Di Saya Paham Ya Dodolan Baju Itu Dimanfaat Kayak Begitu Padahal Islam Tidak Seperti Itu Itu Interpretasi Namanya Bisa Diikuti Saya Lebih Lucu Lagi Kalau Ada Mantenan Ya Sahabat Saya Ada Mantenan Kemarin Saya Diundang Lagi Lewat SMS Gak Mau Datang Lagi Saya Karena Pernah Datang Teman Sahabat Sahabat Dari UNER Sebenuh Saya Ngomongnya Dari Toko Islam Sahabat Saya Saya Dengan Istri Saya Datang Terlambat Mau Mantenan Itu Mantannya Di Sini Ada Keper Setinggi Ini Setinggi Iya Keper Itu Yang Perempuan Disuruh Lewat Sini Yang Laki Disini Ya Masih Bisa Ngomongan Sebesar Ini Iki Opo Puan Terus Disini Ketemu Lagi Iki Guna Ini Kagu Opo Ini Korban Viki Lo Aku Bojok Gandengan Raul Ya Ini Interpretasi Ada Lagi Penaan Saya Penaan Saya Anaknya Adik Istri Saya Mantan Saya Begitu Mau Mantan Mau Tahu Panitianya Pak Yang Laki Laki Lewat Sana Ngamuk Saya Ini Penaan Saya Sendiri Masuk Saya Masuk Nggak Boleh Dipisahkan Saya Menyesal Begitu Eh Mulai Saya Harus Tahu Siapa Yang Perempuannya Menjadi Penaan Ini Korban Korban Kayak Begini Di dalam Pergaulan Masyarakat Menjadi Tidak Indah Islam Mari Kita Benahin Supaya Islam Ini Hidup Islam Ini Enak Bukan Kemudian Menjir Diri Umat Islam Itu Sehingga Tidak Bisa Bergaul Dengan Umat Umat Lain Tadi Sudah Disebutkan Belum Apa-apa Oh Oh Dia Nasrani Kafir Karena Kafir Tidak Berkah Karena Tidak Berkah Ngapain Saya Gaul Dengan Dia Bukankah Wong Salaikum Pulono Tema Nih Tadi Malam Ditanyakan Ya Pemahamannya Seperti Itu Kalau Saya Lihat Pada Orang Kafir Itu Dia Dipelihara Allah Enggak Dipelihara Kalau Nggak Dipelihara Mati Berarti Ada Nilai Kelebihan Kan Disitu Belajar Pada Mereka Nilai Kelebihan Sekolah Londo Karena Banyak Belajar Orang Belanda Tentang Kedisiplinan Waktu Tentang Tepat Janji Waktu Saya Sekolah Bukan Waktu Belanda Menjajah Mari Kita Belajar Kita Perbaiki Misi Islam Kita Untuk Mengejar Ketertinggalan Kita Dari Umat Umat Lain Mudah Mudahan Bapak Sabar Ya Di dalam Mengkaji Keislaman Ini Senyampang Saya Masih Berada Bersama Sama Di Tengah Tengah Anda Semua Mari Mudah Mudahan Kita Termasuk Satu Uniti Satu Kesatuan Yang Utuh Untuk Menghidupkan Islam Di Zaman Seperti Ini Mudah-mudahan Kehadirannya Diterima Alai Allah Sebagai Jihad Bisa Bililah Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Berkatu